Ketua umum PSSI, Erik Thohir, bergerak cepat dalam membantu mpantan keeper Timnas Indonesia, Kurnia Mega, yang kini tengah sakit. Erik langsung mengirim dokter untuk memeriksa kondisi Kurnia Mega di kediamannya. Melalui akun Instagramnya, Erik membagikan foto saat Kurnia Mega diperiksa tim dokter dari RSPP. Menurutnya, tahapan ini merupakan awal dari rangkaian penanganan medis terhadap Kurnia Mega. Erik pun meminta doa kepada seluruh masyarakat untuk kesembuhan legenda keeper Timnas Indonesia tersebut. Diketahui, Kurnia Mega memutuskan pensiun dini pada tahun 2017 karena mengalami gangguan fungsi penglihatan. Padahal saat itu karirnya sedang berada di puncak, yakni meraih penghargaan keeper terbaik Piala AFF tahun 2016. Selain itu, Kurnia Mega juga berhasil membawa RMAFC juara Piala Presiden 2017. Ia pun harus berjuang melawan penyakitnya sehingga belum bisa kembali bermain. Kondisi tersebut membuat Kurnia Mega harus memutar otak untuk menghidupi keluarganya. Bahkan, ia terpaksa menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!